Nah ini dia cara pinjam uang di dana terbaru 2024 Pinjam uang di dana tanpa KTP dan tanpa menggunakan fitur minta Disini saya berhasil pinjam uang di dana resmi OJK ya langsung cair Pinjam uang di APK dana tanpa KTP langsung cair 2024 Sebelum keisi videonya disini saya ingin kasih info nih teman-teman Di video ini ada giveaway saldo dana di nominal 1 juta rupiah Untuk 10 orang terpilih masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah Akan saya umumkan secara live Kalian cukup ikuti syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis ini ya Kalian cukup tonton video ini minimal 3 menit Subscribe dan like channel ini Komentar positif dan tambahkan hashtag maudana Share video ini ke sosmed dari sekarang juga Teman-teman yang menang hanya yang memenuhi syarat di atas Halo teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan Pada kesempatan video saya kali ini saya ingin berbagi lagi teman-teman Tutorial cara pinjam uang di dana Cara pinjam saldo dana tanpa menggunakan fitur minta Dan tentunya teman-teman tanpa menggunakan KTP ya Anti tolak dijamin berhasil teman-teman Nah sebelum lanjut ke tutorialnya disini saya ingin kasih info teman-teman Buat kalian yang ingin mendapatkan link dana kaget terbaru setiap hari Kalian bisa bergabung ya di grup telegram saya teman-teman Untuk link grupnya ada di deskripsi video ini semoga kalian beruntung Oke teman-teman untuk mulai pinjam uang di dana Cara pinjam saldo dana tanpa menggunakan KTP Pastikan ya teman-teman untuk tipe akun kalian itu sudah di upgrade ke dana premium teman-teman Contoh disini kalian bisa lihat ya Untuk tipe akun saya ini sudah saya upgrade ke dana premium teman-teman Supaya bisa pinjam uang di dana Pinjam saldo dana tanpa menggunakan KTP teman-teman Nah buat kalian yang belum upgrade ke dana premium Tapi bingung gimana sih cara upgrade tanpa menggunakan KTP Kalian bisa cek di video saya sebelumnya teman-teman Untuk upgrade dana premium tanpa harus menggunakan KTP Oke kita lanjut teman-teman untuk cara pinjam uang di dana Cara pinjam saldo dana terbukti cair 2024 Kita lihat dulu untuk versi aplikasi dananya teman-teman Kalian bisa lihat ya disini untuk versi dana saya di versi 2.66.0 teman-teman Apakah ini sudah di upgrade ke versi terbaru Kita lihat langsung teman-teman di Google Play Store Ataupun di App Store ya teman-teman Kalian tulis saja dana teman-teman Nah lalu jika ada update disini teman-teman silahkan kalian update saja Supaya fitur pinjam saldo dana pinjam uang di dana itu muncul teman-teman Langkah selanjutnya teman-teman kalau kalian sudah berhasil upgrade Untuk versi terbaru di aplikasi dana kalian Kalian klik di bagian pusat bantuan teman-teman Nah di bagian pusat bantuan disini ada tentang dana Saldo dan top up Akun dan profil Transaksi dan pembayaran dan lainnya Kita lihat dulu di bagian sini ya teman-teman Saldo dan top up Lalu kita cari disini teman-teman Yaitu cari pinjaman teman-teman Seperti ini ya Pinjaman Oke kalian tulis seperti ini Jika munculnya seperti ini teman-teman Artinya untuk aplikasi dana kalian itu belum support fitur pinjaman saldo dana ya Pinjam uang di dana terbaru 2024 tanpa menggunakan KTP Nah untuk alternatifnya teman-teman Buat kalian yang butuh pinjaman saldo dana tercepat Hitungan detik langsung cair Kalian bisa buka Google Chrome teman-teman Disini ada situs dengan nama Digitu My ID ya Kalian bisa cek di deskripsi video ini Atau langsung kalian cari di pencarian Google teman-teman Langkah selanjutnya disini silahkan kalian login Terlebih dahulu Kalau kalian belum mendaftar silahkan kalian klik disini Untuk mendaftar teman-teman Supaya kalian bisa pinjam uang di dana Pinjam saldo dana tanpa menggunakan KTP teman-teman Lalu disini silahkan kalian masukkan ya Untuk nama pengguna yang ingin kalian buat Ini sebagai contoh Lalu masukkan disini juga untuk nomor WhatsAppnya ya teman-teman Lalu disini ada email dan kata sandinya teman-teman Lalu disini ada kode keamanan silahkan kalian masukkan untuk pertama kali Untuk mendaftar di aplikasi atau di website Digitu My ID Supaya kita bisa pinjam uang di dana Pinjam saldo dana tanpa menggunakan KTP dan tanpa menggunakan fitur minta Lanjut disini teman-teman kalian login ya Menggunakan username dan password yang kalian buat tadi teman-teman Lalu disini kalian masukkan lagi untuk kode keamanannya ya Lalu kita klik saja disini untuk masuk pertama kali teman-teman Nah di website ini kita bisa pinjam saldo dana Pinjam uang di dana tanpa menggunakan KTP teman-teman Seperti yang kalian lihat disini untuk status akun saya Ini belum terverifikasi Kalau kita verifikasi harus membutuhkan KTP Kelebihannya apa itu bisa pinjam saldo dana di atas nominal 1 juta rupiah teman-teman Sedangkan kalau kalian belum di upgrade menggunakan KTP Untuk status membernya itu untuk transaksinya atau pinjamannya itu teman-teman Di bawah 500 ribu rupiah Oke kita lanjut disini teman-teman Lalu kita klik yang ini ya ada e-wallet teman-teman Masukkan disini untuk nomor dana kalian Yang ingin kalian isi dari pinjaman saldo dana terbaru 2024 Lalu kalian klik yang ini ya teman-teman Kalian pilih yaitu dana besar atau dana kecil Nah untuk perbedaan dana besar teman-teman disini Nominal pinjamannya yaitu 125 ribu sampai 1 juta rupiah Tapi dengan syarat kalian harus upgrade ya Menggunakan KTP atau diverifikasi terlebih dahulu Karena disini tanpa menggunakan KTP Jadi saya pilih yaitu dana kecil ya teman-teman Contoh misalkan disini ya teman-teman Untuk nominalnya Ada yang nominal 100 ribu Sebenarnya teman-teman Untuk yang belum diverifikasi Itu bisa pinjam saldo dana di bawah 500 ribu teman-teman Contoh misalkan saya ingin pinjam di nominal 200 ribu saja ya teman-teman Lalu disini ada metode pembayaran Dan kita ubah metode pembayarannya Menggunakan QRIS teman-teman Lanjut disini ada kode keamanan Kita masukkan lagi untuk kode keamanannya ya Seperti ini lalu kita klik order sekarang saja Untuk mulai pinjam saldo dana Pinjam uang di dana tanpa menggunakan fitur minta Dan tanpa menggunakan KTP Disini untuk status pembayaran pending semua ya Dan status pengisian juga pending teman-teman Setelah itu kalian akan mendapatkan QRIS seperti ini teman-teman QRIS ini silakan kalian screenshot teman-teman Setelah kalian berhasil screenshot kalian buka aplikasi dana teman-teman Pastikan ya kalian sudah ada fitur dana cicil teman-teman Supaya kalian bisa pinjam uang di dana tanpa menggunakan KTP Kalian klik yang pay ini ya teman-teman Yang tengah ini lalu kalian tinggal scan saja barcode yang kalian dapatkan tadi dari website Nah seperti yang kalian lihat disini teman-teman Kita bisa pinjam saldo dana dengan metodenya cicilan Asalkan kalian sudah mengaktifkan fitur dana cicil di aplikasi dana kalian ya Buat kalian yang belum ada fitur dana cicilnya Silakan kalian bisa tonton di video saya sebelumnya teman-teman Untuk memunculkan fitur dana cicil tercepat hanya hitungan menit Lanjut kalian klik saja disini bayar sekarang untuk mulai pinjam uang di dana Pinjam saldo dana tanpa menggunakan KTP Oke semoga video ini bermanfaat Terima kasih bye bye